Sebanyak 107 guru dilakukan swab di kantor dinas kesehatan kota Sukabumi. Swab ini sebagai salah satu syarat untuk menggelar sekolah tatap muka di kota Sukabumi. Beberapa sekolah di Sukabumi telah siap melakukan sekolah tatap muka dengan tahapan verifikasi gugus tugas COVID-19 yang terus dilakukan. Menurut jurubicara gugus tugas COVID-19 kota Sukabumi, Dr. Wahyu Handriana mengatakan tes swab ini sebagai salah satu upaya verifikasi dan melakukan gugus tugas COVID-19 sebelum adanya sekolah tatap muka. Dari gugus tugas, satuan tugas penanggulangan COVID-19 kota Sukabumi sedang melaksanakan swab tes kepada para guru SMA Sederajat dalam rangka persiapan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka. Jumlah total yang diperiksa hari ini adalah sebanyak 107 orang dari 15 sekolah. Sementara salah satu guru, Selamet Widodo mengatakan dirinya melakukan tes swab bersama 10 guru lainnya untuk dilakukan tahapan verifikasi untuk membuka sekolah. Meskipun sekolah SMK Negeri 2 Kota Sukabumi sudah siap melakukan sekolah tatap muka, namun mekanisme harus ditempuh dengan tes swab bagi guru sebagai tenaga pengajar di sekolah. Kami sekolahan yang diperifikasi itu 10% dari jumlah guru itu wajib disweb. Kebetulan kami dari SMK Negeri 2 ada 10 orang yang disweb sebelum pelaksanaan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap mukanya sudah siap memang di sekolah? Insya Allah sudah siap, cuman ini salah satu mekanisme yang harus ditempuh oleh persekolahan dan ketika akan melaksanakan tatap muka, kita pun harus memastikan kondisi sekolah itu memang sudah aman untuk semuanya. Setelah lolos verifikasi dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sukabumi dan tes swab bagi guru pengajar, maka sekolah dapat melakukan tatap muka. Andris Muhtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.